Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ahai mengatakan bahwa dirinya bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY melakukan kontemplasi terkait dengan pasca pemilu tahun 2024 pada momen lebaran. Ahai menyampaikan hal itu ketika awak media bertanya apakah ada wejangan dari SBY saat berkunjung ke Cikes Bogor. Kontemplasi pada tahun ini menurut Ahai terasa sangat spesial karena berkaitan dengan situasi setelah pemilu tahun 2024. Indonesia sebagai bangsa besar telah menjalani sebuah pesta demokrasi yang besar, kompleks, dan penuh dengan dinamika. Ia bersyukur momentum itu telah terlewati dengan baik bagi masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa dan sebagai bagian dari demokrasi yang ingin melihat Indonesia makin maju. Oleh karena itu, Ahai mengajak untuk merajut kembali hubungan persaudarangan dan persatuan dengan kembali rukun. Ketum Patai Demokrat ini juga mengingatkan agar seluruh komponen bangsa untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun bangsa yang lebih baik lagi. Pada hari Rabu, Ahai yang juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATRBPN menggelar Open House untuk keluarga besar Kementerian ATRBPN pada pukul 16 WIB. Setelah itu, melakukan gelar geria bersama keluarga besar Partai Demokrat mulai pukul 18 WIB. Acara tersebut digelar di rumah dinas Menteri ATRBPN kawasan Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Sebelum menggelar Open House, Ahai salatain bersama keluarga besarnya dan keluarga besar Sarwo Adi Wibowo di Cikes, Bogor, Rabu Pagi. Ahai yang melanjutkan silaturahmi dengan menghadiri gelar geria di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Terima kasih telah menonton!